Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini Dapur Yulia membuat dessert khas Filipina yaitu buko pandan Ini itu minumannya enak banget, seger, creamy, cocok disajikan di siang hari ataupun untuk berbuka puasa Langsung aja ya kita simak Hai Siapkan panjang Agar warna hijau Kalau teman-teman enggak ada warna hijau, boleh pakai yang tanpa warna, tapi ditambahkan sedikit pewarna hijau 110 gram gula pasir 700 ml air Ini diaduk dulu sebelum api kompornya dihidupkan, supaya agar-agarnya enggak menggumpal Ini saya tambahkan sedikit pasta pandan, supaya warnanya lebih kelihatan cantik Hidupkan api kompor, ini dimasak sambil diaduk sampai airnya mendidih Nah ini airnya sudah mendidih, sudah cukup ya, bisa dimatikan api kompornya Lalu ini siap dituang ke dalam wadah Tuang agar-agar ke dalam wadah, ini didiamkan sampai agar-agarnya dingin dan set Kalau agar-agarnya mau lebih cepat mengeras Setelah uap panasnya berkurang, ini boleh dimasukkan ke dalam kulkas ya Selanjutnya, ini saya mau masak mutiara Masukkan air ke dalam panci, ini sebanyak setengah panci saya masukkan Lalu masukkan 100 gram mutiara, ini saya pakai mutiara yang warna putih seperti ini Ini dimasak menggunakan api sedang sampai airnya mendidih Setelah airnya sudah mendidih, ini mutiaranya kelihatan ya, sudah bening Ini sudah cukup, bisa dimatikan api kompornya, lalu ini diangkat dan disaring Nah ini kelihatan ya, mutiara-nya sudah bening Selanjutnya, kita beralih ke agar-agar yang sudah dimasak sebelumnya Ini saya mau potong-potong bentuk dadu Atau boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya, untuk bentuknya Lalu tuang agar-agar yang sudah dipotong-potong ke dalam wadah Masukkan mutiara yang sudah dimasak sebelumnya Lalu masukkan kelapa muda secukupnya Tapi ini saya pakai kelapa muda KW ya, atau saya masak sendiri Pakai bubuk agar-agar nutri gel Karena saya tidak ada kelapa muda Tapi kalau teman-teman ada kelapa muda, itu lebih bagus ya, rasanya lebih enak Masukkan 1 kaleng susu evaporasi Ini saya pakai merek F dan N Yang seperti ini Ini dituang semua ya, 1 kaleng Selanjutnya, masukkan SKM atau creamer kental manis Sebetengah kaleng Ini saya pakai merek Christian Flag Kalau untuk yang sasetan, ini sekitar 3 saset ya Lalu ini diaduk-aduk sebentar Supaya tercampur merata Lalu tambahkan secukupnya pasta pandan Ini saya tambahkan setengah sendok teh Ini diaduk-aduk Sampai pasta pandannya tercampur merata Setelah tercampur merata Ini buko pandannya bisa langsung disajikan Bisa ditambahkan dengan batu es Karena buko pandan ini dimakan dingin Rasanya makin enak Ini buko pandannya Mau saya simpan dulu ke dalam lemari es Selama kurang lebih 1 jam Atau sampai buko pandannya dingin Ini buko pandannya setelah saya diamkan Kurang lebih 1 jam di dalam kulkas Jadi ini buko pandannya sudah dalam keadaan dingin Ini saya mau aduk sebentar Selanjutnya, sajikan buko pandan Kalau mau lebih dingin Boleh ditambahkan dengan batu es Ini saya tidak tambahkan lagi pakai batu es Saya langsung sajikan seperti ini saja Setelah dikeluarkan dari dalam kulkas Dari tampilannya saja sudah kelihatan Ini nyegerin banget Supaya tampilannya lebih cantik Dan rasanya makin enak Ini saya tambahkan dengan parutan keju Kalau tidak mau ditambah keju juga boleh Ini dia buko pandannya Saya langsung mau cobain dulu Bismillah Rasanya ini enak banget Rasanya ini manis Creamy dan gurih karena ada kejunya ya Eek banget Cocok disajikan di siang hari Ataupun untuk berbuka puasa Karena ini rasanya nyegerin banget Creamy banget ini ya rasanya Mantep Selamat mencoba ya dari resep yang saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia Tekan tombol loncengnya juga ya Bye bye